Rasulullah s.a.w bersabda Senangkanlah hati orang tua kita Berbaktilah kepada orang tua kita Apabila kita seperti anak Berbakti kepada orang tua kita Menyayangi orang tua kita Membahag��iakan orang tua kita Maka telah Anak-anak kita Akan berbakti kepada kita Maka telah Anak-anak kita Akan membahagiakan kita Maka telah Anak kita Akan merawat kita Akan menyayangi kita Akan mencintai kita Akan merawat kita Karena kita sudah tua nanti kalau kita berbuat begitu maka akan dibalas begitu namun sebaliknya apabila kita menyakiti orang tua kita apabila kita durhaka sama orang tua kita mengecewakan orang tua kita maka anak-anak kita akan durhaka kepada kita maka anak-anak kita akan mengecewakan kita kalau kita sudah tua maka anak kita akan berbuat tidak baik kepada kita menelantarkan kita setelah kita tua Rasulullah SAW bersabda anak yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan dimasukkan oleh Allah kenapa Allah SWT bahkan anak yang berbakti kepada orang tuanya akan disukseskan dunianya akan disukseskan akhiratnya anak yang berbakti kepada orang tuanya akan bahagia dari dunia sampai akhirat bahkan takkala dia meninggal dunia ditakdirkan sama Allah diwafatkan oleh Allah diwafatkan dalam keadaan semoga kita diwafatkan oleh Allah semua dalam keadaan namun apabila kita durhaka sama orang tua kita mengecewakan kedua orang tua kita kita diharamkan oleh Allah untuk memasuki surganya Allah SWT dan dikhawatirkan kita takkala meninggal meninggal dalam keadaan suhal khatimah na'udzubillah subhan'udzubillah selamat menikmati